Alur cerita film Young Guns 2 Part 01 Pak Tua dan Pengacara Alkisah tahun 1950 di sebuah gurun seorang pengacara, Charles Palen alias Guntur XL, dihubungi oleh seorang pak tua bernama Brussie Bill. Brussie Bill memberitahu pengacara Guntur XL bahwa dia sedang sekarat dan ingin meminta pengampunan dari Gubernur New Mexico. Gubernur telah menjanjikan pengampunan 70 tahun yang lalu atas dosa membunuh 21 orang. Dia mengklaim bahwa dia Billy Tegit alias Gang Billy dan pengacara Guntur XL mempertanyakan Karena telah diketahui semua orang, Gang Billy telah dibunuh Pat Garet pada tahun 1880 saat. Pengacara Guntur XL kemudian bertanya apakah pak tua memiliki bukti atau semacamnya. Takutnya hoak, kan kata nenek. Hoak lebih berbahaya daripada bukan hoak. Maka dimulailah cerita pak tua tentang sang legenda Gang Billy. Empat orang pemburu Gang Billy secara tidak sengaja menemukan mayat Gang Billy. Salah seorang mendekat mau mengambil jarinya sebagai bukti. Tetapi ternyata Gang Billy langsung menembak dan membunuh semua kawanan pemburu tersebut. Gang Billy telah menjadi bagian dari geng baru bersama Arkansas Steph dan Pat Garet. Park 02 Kang Billy Idol Di koran, gubernur New Mexico mengeluarkan surat perintah penangkapan mereka yang telah terlibat dalam perang Lincoln County. Doc Skurlok ditangkap di dalam kelas saat sedang mengajar. Di New Mexico, Kang Billy memasuki warung kopi teh yuli buat ngutang rokok ketengan dan kopi kapal api sasetan. Next, IQ 7, order on. Sign UU, sign UU, sign UU, sign UU, sign UU, sign UU, sign UU. Seorang bojil bernama Temon ingin bergabung bersama geng Gang Billy karena sangat mengidolakan Gang Billy. Tapi untuk sementara ditolak karena masih di bawah umur. Next, mungkin bisa. Pasukan pencari memasuki warung kopi dan Kang Billy diselamatkan teh yuli dengan bersembunyi di dalam gentong. Kang Billy diberitahu Pat Garet, dia dicari gubernur ingin bertemu dan merundingkan sesuatu. Park 03 Perjanjian Rahasia Menengar tembakan, pasukan segera mengincar Gang Billy. Maka Gang Billy dengan lincah melarikan diri. Di kantor gubernur, Gang Billy membuat perjanjian rahasia setelah negosiasi yang cukup alat. Disepakati, kesaksian ditukar pengampunan penuh dan Gang Billy tidak akan pernah kembali ke New Mexico. Di dalam kamar tahanan, Gang Billy ditemui jaksa wilayah Nerson. Dijelaskan aturan main yang dibuat adalah jaksa tidak akan memberi peluang Gang Billy. Jaksa akan menuntut, menghukum, dan menggantung Gang Billy. Dan ternyata, sang gubernur berangkat ke Santa Fe, meninggalkan Gang Billy. Dan yang baru menang sekarang, para politisi Irlandia. Gang Billy melepaskan Borgol karena tulang tangannya memang kecil dan melarikan diri lewat atap. Malamnya, gerombolan preman Tilsmob dengan penutup pacah mendatangi parit penjara. Karena Gang Billy sudah hilang, maka Dok dan Saves yang diambil. Yang ternyata, Gang Billy yang menyamar sebagai preman Tilsmob. Abal-abal, sambil ketawa ke TV. Reks. Prank artinya. Dan preman Tilsmob asli muncul membuat saling tembak-menembak dan membuat kekacauan di kota. Part 04. Pasukan Gang Billy Dave menghina dan rasis terhadap Saves karena seorang Indian emang songong nih, Dave. Gang Billy menembak Borgol Dok dengan salto dan dihadiahi jam dari nyoyok. Part memberitahu Dok para pasukan militiya sedang memburu mereka. Di kota, jaksa memerintahkan Sheriff Kimball untuk memburu Gang Billy. Tapi Sheriff menolak dan menyerahkan rencana Sheriff. Di warung kopi teh Yuli, Gang Billy mengumpulkan pasukan. Ternyata yang datang hanya satu orang petani, yaitu Henry William Prince. Pat Gareth ingin mengundurkan diri dari Gang dan membuat restoran Gareth Press di warung tersebut. Akhirnya, Bojil Temon bergabung dengan Gang Gang Billy. Si Bojil sangat bersemangat karena diberi senjata. Gang Gang Billy mampir ke petanakan Cisum. Secara Sultan ini Cisum. Gang Billy meminta uang catah preman. Tentu saja, Mr. Cisum menolak dan Gang Gang Billy membunuh dua orang anak buah Mr. Cipsum. Ini membuat marah murka Mr. Cisum. Mr. Cisum mengumpulkan kelompok Santa Fe dan gubernur untuk memburu Gang Billy dengan menyewa Pat Gareth. Dengan penawaran yang menghiurkan, yaitu menjadi serif dan uang seribu dolar. Part 05. Kuburan Pat Gareth mengajak penulis AS untuk mendokumentasikan perjalanan perburuan. Untuk ditulis menjadi buku. Pat Gareth mendapat bantuan tambahan pasukan. Orang suruan gubernur. Kang Darto dan kawan-kawan. Gang Billy mengetahui serif baru yang memburu mereka adalah Pat Gareth. Geng Gang Billy sampai di tanah pemakaman orang Indian. Dan Shafes menyarankan memutar jalan. Tapi Dave dengan songgong malah merusak kuburan tersebut hingga membuat marah Shafes. Duel Shafes vs Dave. Dave melemparkan tanah ke muka Shafes. Dan Dave menusuk dengan belati. Ditangkis dengan tangan oleh Shafes. Ketika Dave akan menembak Shafes. Semua anggota geng menodongkan senjata ke Dave. Dave melepaskan belati yang menancap tangan Shafes. Part 06. Hostess Jane Geng Gang Billy sampai di White Oak. Disambut Jane Grithouse. Seorang hostess yang cantik dan aduhai. Rombongan Pat Gareth sampai di tanah pemakaman Indian. Ketika akan pergi, rombongan Indian muncul. Dan mengira yang merusak kuburan adalah rombongan Pat Gareth. Untung jurnalis as dapat berbahasa Indian untuk menjelaskan duduk perkaranya. Bocil melepas keperjakaannya dan merasa sangat bersemangat. Perman setempat bersama, Deputy Carly mendatangi Geng Gang Billy. Deputy Carly mengusulkan untuk memberikan orang Indian untuk diberikan kepada masa di luar. Deputy Carly dipakaikan topi dan jaket Indian dan didorong keluar. Disambut dengan tembakan para prema. Para prema memberikan diri karena telah membunuh sang Deputy. Pat Gareth sampai di TKP dan membakar rumah burdil yang diklaim sebagai sarang setak. Geng Gang Billy sampai di pertambangan Huano dan meminta air. Rombongan Pat Gareth muncul. Terjadi kejar-kejaran dan saling tembak. Di teping curang, Saves nyelonong turun ke curang dan diikuti yang lainnya. Sedangkan Pat Gareth dan rombongan tidak berani mengikuti turun curang. Pat 07. Di Kepung. Kuda Dev berhasil kena tembak dan terjatuh dari kuda. Dia ditolong Saves. Di atas bukit, Gareth berhasil melepaskan tembakan dan mengenai sasaran. Setelah didekati, ternyata pocil yang tertempak dan meninggal. Gang Billy membuat pengakuan bahwa Mexican Blackbird atau jalur yang ditelantarkan di New Mexico sebenarnya tidak ada. Doc mulai emosi dan mencetar Gang Billy. Doc menerdokkan senjata laras panjang ke Gang Billy. Tetapi, Doc tidak tega melepaskan tembakan dan ingin pulang. Di luar pondok, Doc ditembak Pat Gareth. Pat Gareth dan pasukan mengepung lokasi tersebut. Dev yang diserai ketua kelompok palah menghindar dan tidak berani. Doc meminta dibangunkan akan menyelesaikan permainan. Dia diberi senjata Gang Billy. Doc keluar dan menembak sebagai tamang hidup. Agar teman lainnya bisa keluar. Yang tertinggal hanya Gang Billy dan akhirnya tertangkap. Saves tertembak di bagian perut. Tetapi berhasil lari bersama petani. Dalam sidang, Hakim memutuskan hukuman mati bagi Gang Billy. Part 08. Gang Billy Kena Mental Gang Billy mendapat kunjungan dari Jane Garethouse dan sedikit pinggisan. Di dalam pinggisan ada pesan rahasia. Jane meletakkan pistol di WC. Gang Billy buang hajat. Setelah keluar, Gang Billy menerokan senjata ke penjaga Bell dan meminta Bell jangan melawan. Tapi Bell mengangkat senjata dan langsung ditembak di tempat. Begitu juga Bob. Gang Billy sekali lagi berhasil melarikan diri dengan kuda curia. Dave berhasil sampai di Old Mexico. Pat Gareth sampai di TKP dan mendapat pesan tulisan di dinding Gareth Place. Gang Billy melihat tembakan di perut Saves sudah sangat parah yang artinya kematian. Disinilah Gang Billy Kena Mental dan merasa harus menyelesaikan permainan. Part 09. Hasta La Vista Saves berjalan gontai keluar warung teh Yuli untuk menjemput kematian. Malamnya, Gang Billy dan Sa dan disamperin teh Yuli. Karena lapar, teh Yuli minta diambilkan daging buat dimasak ayam geprek. Waktu mengamai ayam di kudang ternyata sudah ditunggu Pat Gareth. Gang Billy mengucapkan Hasta La Vista yang artinya selamat tinggal. Dan Pat Gareth melepaskan tembakan. Part 10. Tidak diakui Mendengar tembakan, pesta pun berhamburan bebar. Paginya, jasad yang diduga Gang Billy diguburkan. Kuda Pat Gareth dicuri oleh seseorang. Dan Pak Tua mengatakan, Aku punya bekas luka dan pergi meninggalkan sang pengacara Guntur XL. Diteritakan bahwa Arkansas Deaf Setengil dipenggal setibanya di Old Mexico. Buku Pat Gareth, The Authentic Life of Billy the Kid, gagal dalam pemasaran. Pak Tua Bruce Bill menemui Gubernur New Mexico 20 November 1950, tapi tidak diakui. Benar tidaknya Pak Tua Bruce Bill adalah Billy the Kid, masih misteri sampai sekarang. Dan tamat, demikianlah alur cerita film Young Guns 2. Dan terima kasih. Kolaborasi Teh Yuli IQ7 Dari Zero Dengan tegas mengatakan, kapan dibuatkan vlog ke warung Teh Yuli Dari Yusron Kamil Di warung Teh Yuli aja nontonnya John Dari Gendon Joyo Gak ada capek-capeknya gua Selalu ngingetin John buat ngevlog ke warung Teh Yuli Dari Bukan kamu Tak bosan-bosannya John Wick Mampir ke Teh Yuli Dari Vitra Vlog ke warung Teh Yuli John Dari DJ Melket Review WarCop Teh Yuli Dong Video ini sebagai bentuk Apresiasi Atas kesabaran Dan ketabahan Teh Yuli Dalam menghadapi IQ7 Yang sangat membagungkan Teh Yuli Forever Salam Bagong Indonesia Dan ketabahan Pelik Tetap Julian Awaitan